Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Udah lah subuh yang sangat segar pada hari ini Dalam balutan iman dan islam yang kemudian itu adalah nikmat yang tak akan bisa digantikan dengan nikmat apapun di dunia ini Salawat, salam, semoga Allah Semoga selalu kita cerahkan dan terus nantiasa kita hasilkan kepada jurnal kita Nabi Muhammad SAW Setelah keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah Mengikuti jalan dakwah liau Baik pendengar yang berbahagia Pada kesempatan hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi Kita akan sedikit berdiskusi gitu ya Kita anggap saja diskusi pagi gitu ya Bukan cerah kamah lah ya Yang lebih enak gitu, lebih asik lah Lebih santai ya Pak Ustaz ya Lebih santai juga gitu ya Kita akan bicara terkait dengan masjid gitu ya Kenapa masjid? Ya tidak asing lagi Masjid itu adalah tempat paling sakral bagi umat islam gitu ya Dan pasti menempati posisi yang sangat sentral bagi umat islam Dimanapun berada gitu ya Karena selain sebagai tempat sholat pastinya Dan masjid itu punya banyak sekali fungsi Yang akan kemudian sedikit nanti kita jabarkan gitu ya Pendengar yang berbahagia Kita menurut data dari Kementerian Agama Yang datanya terus bertambah Masjid di Indonesia itu berjumlah sekitar 292.638 bangunan masjid Dan 354.226 musolah Jadi kalau digabung sekitar ya hampir 700.000 masjid dan musolah di Indonesia Dan jumlah ini merupakan jumlah terbesar di dunia Jadi Indonesia itu kaya dengan masjid gitu ya Itu adalah anugerah yang luar biasa Apalagi di Jogja begitu mungkin kita tidak sulit menemukan masjid gitu ya Jika kita tidak perpergian Walaupun memang kadang kalau di Jogja ini sebagian Berada di ganggang atau jalan yang agak masuk gitu Nah seperti yang banyak masyarakat kita pahami Bahwa masjid sebagian besar Memang fungsi utamanya adalah untuk beribadah gitu ya Kemudian ditempat ada kajian-kajian Dan juga mungkin ada yang Mulai menggarap sektor pendidikan gitu Sudah mulai menggarap sektor pendidikan Nah itu dengan madrasah diniahnya Ataupun dengan TFTQ-nya begitu ya Nah tapi ada satu sisi yang kemudian Ingin saya lihat dari perspektif lain Yaitu dari sisi ini Dana, infak, masjid gitu ya Wah ini ketika kita sudah bahas Infak ini kayaknya Kaitannya dengan duit biasanya langsung Matanya langsung hijau Nah Indonesia memang merupakan salah satu negara Yang paling most generous countries gitu Jadi negara yang paling Dermawan di dunia Lihat dari world giving index Yang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara Paling dermawan di dunia gitu ya Apalagi kaitannya dengan Apa namanya Donasi uang gitu Itu menurut riset begitu Nah Kita juga bisa melihat begitu ya Bahwa kemudian Masjid ini kan setiap Jumat Pasti akan menyelenggarakan Suat Jumat Yang kemudian Setiap Jumat itu juga Ada infak gitu ya Katakanlah Dari Kita buat ratanya Rata-rata saja gitu Katakanlah setiap Masjid itu setiap minggu Dari Jumatan itu bisa Atau per 300 ribu Kemudian kita kalikan Dengan jumlah masjid yang tadi Sekitar 290-an Ribu masjid Maka satu minggu tuh Ada uang infak Masjid itu terkumpul 87 miliar Itu ya Kemudian Dalam satu tahun Itu bisa terkumpul Hingga 18 Triliun Luar biasa nih Angka yang besar Ini saya kira jumlah minim ya Belum kemudian kita juga Ditambah dengan infak Di luar Jumatan gitu ya Dan juga Beberapa masjid Masjid jamik Masjid besar Yang kemudian infaknya Pasti Di atas Satu jutaan Per minggunya Maka potensinya itu Besar sekali Dan ini Hal ini Releva dengan beberapa Riset Lokal gitu Yang pernah dilakukan Maksud kami juga pernah Meriset Tengah itu Ada satu riset yang Mengungkap Bahwa Di Diy ini Di daerah istimewa Yogyakarta Ini ada potensi Infak Yang kemudian Idol Idol itu Nganggur Kita tahu Mendon Mendap gitu ya Di Di bank Ataupun di Kas masing-masing Masjid Itu sekitar 300 miliar Itu Itu Hitungan Sekitar 6 tahun Yang lalu Sekitar hampir 10 tahun yang lalu Masih sudah Cukup lama Sebenarnya Tapi 10 tahun lalu Sudah sebesar ini Apalagi sekarang Dengan berbagai Kemudahan Untuk berdonasi Sekarang kan ada Trend Masjid-masjid itu Memiliki QR risk Atau risk Gitu ya Apa QR Pembayaran Yang terintegrasi Di Yang Bisa digunakan Bisa dibayarkan Melalui Berbagai kanal Melalui E-wall Ataupun Melalui Mobile banking Semakin banyak Nah Tapi masalahnya Itu tadi Masjid Impact masjid itu Nampaknya Dijidikan koleksi Para takmir masjid Untuk banyak-banyakan Nah Bapak ibu Atau pendengar semuanya Juga sering Berlihat Bagaimana Kemudian Di laporan-laporan Keuangan masjid itu Nampaknya Cukup banyak Dana yang Menjadi saldo Ada yang Jutaan Ada yang Belasan Ada yang puluhan Ada yang ratusan Bahkan Bahkan saya pernah melihat Ada yang sampai Milyaran rupiah Nah pertanyaannya Jika sekian Banyak itu Mencap Nah lalu Gimana jamaah Yang sudah Berniat untuk berinfak Itu pahalanya Akan ngalir Tanyaannya kan itu Sudah Nanya Tapi Kek Tidik Segera Didistribusikan Atau Dimanfaatkan Untuk kepentingan Umat Itu menjadi Hal yang Perlu kita Perhatikan Bersama Nah Padahal Masjid itu Sudah saya sampaikan tadi Bahwa Masjid itu Memiliki Palana yang Sentral Bagi umat Islam Bukan hanya Simbol Dan kemudian Itu menjadi Apa namanya Gambaran Kemegahan Umat Islam Kan banyak Sekarang masjid Yang megah Padahal Masjid itu Merupakan tempat Berkumpulnya Orang yang Beriman Sebagian Allah Berfirma Dalam surat Tawbah A'udhu Billahimina Syaitan Wajib Inna Mayakmur Masjid Allah Man Amna Billahi Walayum Al-akhir Wa Aqaw Solat Wa Al-zakah Wa Al-mi Iksha Illallahu Fa A'asaw Lala Ika Iyakun Minal Muhtadin Sesuanya Yang memualkan Masjid Allah Itu Hanyalah Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Yang Kemudian Tetap Melaksanakan Sholat Menunaikan Zakat Dan Tidak Takut Kepadapun Kepada Siapapun Kecuali Allah Ya Maka Mudah-mudahan Mereka termasuk Orang-orang Yang mendapatkan Begitulah Kurang lebih Redaksi Terjemahan Nah Rasulullah Juga Pernah Bersabda Menekankan Bahwa Masjid Itu Memiliki Penghan Penting Bagaimana Beliau Bersabda Hadis Di Muslim Tempat Yang Paling Dicintai Allah Adalah Masjid Dan Tempat Yang Paling Dibikir Allah Adalah Pasar Kita Bisa Melihat Sendiri Pendengar Sekalian Yang Berbahagia Rasulullah Itu Ketika Setelah Berhijrah Ke Madinah Dari Makkah Maka Yang Beliau Bangun Itu Bukan Rumah Beliau Kita Pernah Melihat Kita Pernah Menyaksikan Dan Pernah Dengar Bagaimana Rasulullah Itu Ketika Sampai Di Masjid Nabawi Yang Kemudian Berdiri Tegak Dan Megah Dengar Hari Ini Nah Dari Masjid Nabawi Yang Kemudian Dibingungan Bersama Oleh Umat Islam Yang Lain Di Madinah Ketika Itu Maka Peradaban Islam Berkembang Luar Biasa Setelah Itu Menjadi Melahirkan Sebuah Kota Yang Sangat Sejahtera Kota Percontahan Mani Akhil Muna Bahkan Ketika Beliau Ketika Melakukan Isra Wiroj Bersama Bahwa Beliau Starting Pointnya Adalah Dari Masjid Al-Hara Kemudian Disingkahkan Allah Ke Masjid Al-Aqsa Jadi Masjid 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 Beberapa Indikasi Tersebut Mulai Perhatikan Bahwa Masjid Memiliki Peran Yang Sangat Sentral Bagi Umat Islam Beberapa Revensi Mencatat Bahwa Pendengar Sekalian Masjid Itu Memiliki Berbagai Fungsi Yang Mungkin Barangkali Kita Sedikit Luput Atau Jarang Mendengarnya Yang Pertama Adalah Tempat Dilaksanakan Santunan Sosial Sudah Sebagian Masjid Sudah Banyak Masjid Yang Melakukan Seperti Kemudian Ketika Bulan Ramabon Ada Pembagian Takat Dan Berbagai Santunan Anak Yatim Juga Berasal Dari Masjid Kemudian Pada Masjid Itu Bisa Berfungsi Sebagai Tempat Menerima Tamu Atau Tempat Penginap Para Musafir Di Sekitaran Masjid Di Lingkungan Masjid Disediakan Tempat Untuk Menginap Bagi Para Musafir Yang Memang Kesulitan Untuk Mendapatkan Tempat Tinggal Sementara Maka Kita Mengenal Ada Ahlus Sufah Kemudian Ada Juga Referensi Mengatakan Bahwa Masjid Itu Merupakan Tempat Pesantai Dan Istirahat Seperti tadi Yang sebelumnya Kami Sampaikan Jadi Kalau Bapak Ibu Atau Pendengar Sekalian Bersafar Melakukan Perjalanan Dan Dan Kalau Mampir Masjid Sekali Selain Sholah Juga Nyantai Nyantai Dan Nyaman Nyaman Tapi Beberapa Masjid Mas Kemudian Menulis Begini Dilarang Tidur Di Dalam Masjid Terus Kontrol Nanti Gitu Tempat Berlindung Bagi Kaum Jua Afa Dan Selain Musafir Jadi Ketika Kaum Jua Afa Mengalami Sebuah Kesulitan Biasanya Solusinya Ke Masjid Maka Banyak Sahabat Yang Membantu Termasuk Orang Yang Kelaparan Ini Yang Banyak Diterjemahkan Oleh Masjid Kita Di Indonesia Sudah Sekitar Hampir 10 Tahunan Terutama 5 tahun Belakang Ini Setiap Jumat Membuat Makan Siang Gratis Alhamdulillah Ini Seharusnya Tidak Cuma Jumat Setiap Siang Tergantung Masjidnya Maka Buramas Juga Ada Yang Kemudian Kita Lihat Menyediakan Kotak Khusus Bagi Siapa Yang Mau Berdonasi Makanan Kita Langsung Ditaruh Biar Kemudian Bisa Diambil Juga Oleh Jamaah Yang Ingin Menyantap Bahkan Masjid itu Dulu Menjadi Tempat Pertunjukan Seni Tempat Mengekspresikan Karya-karya Seni Religius Kemudian Memajakan Puisi Begitu Jadi Masjid Juga Memiliki Sisi Seni Budaya Nah Untuk Itu Sebenarnya Masjid Adalah Solusi Bukan Beban Bagi Masyarakat Artinya Sebagian Tidak Semua Masjid Masjid Yang Kemudian Masih Ketika Kemudian Mendekati Romabon Atau Pada saat Pembangunan Masjid Ataupun Ada Event Terentu Menyedurkan Beberapa Proposal Untuk Kemudian Berdonasi Mungkin Satu saat Kita bisa Menggunakan Cara yang Lain Apalagi Yang kemudian Saya Agak Kurang pas Kalau kemudian Ada yang Ada yang Pinggir jalan Ya Begitulah Mengharap Penasih Di pinggir jalan Nah Masjid itu Diberdayakan Bukan Diberdayakan Tapi Harusnya Membedayakan Masjid itu Memiliki fungsi Sebagai Pusat Pemberdayaan Ketimbang Tempat Pelaksanaan Keagaman Semata Dan juga Masjid Harusnya Bisa Betul-betul Tampil Sebagai Pusat Pemberdayaan Umat Tempat Untuk Membedayakan Umat Bukan Umat Yang Membedayakan Masjid Sedangkan Outcome Atau Dampak Jangka Panjang Dari Pemberdayaan Itu adalah Kesejahteraan Umat Dan Masjid Memiliki Tanggung jawab Untuk Kemudian Menghadirkan Kesejahteraan Tersebut Sebagaimana Yang kemudian Telah Diemban Di masa Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Bagaimana Seharusnya Maka Kami Mengurulkan Untuk Kemudian Bisa Merevitalisasi Pemanfaatan Dana Masjid Dan Kemudian Sebanyak Yang Menganggur Tidak Hanya Kemudian Distribusikan Operasional Dan Pembangunan Oke Itu tetap Tapi Kita Perlu melihat Bagaimana Jemaah Sekitar Masjid Apakah Mereka Kemudian Mengalami Kesulitan-kesulitan Tertentu Bahkan DMI Dewan Masjid Indonesia Ada jargon Memakmurkan Dan Memakmurkan Masjid Jadi Masjid Itu juga Memiliki Peran Bagi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Sampai Kemudian Infak Berjuta-juta Berhentusan Berpuluh Bahkan Berhentusan Juta Tapi Masih Ada Masjid Yang Kesulitan Masih Ada Besok Mau Makan Apa Kemudian Ada Yang Banyak Tergerak Terentenir Masyarakat Masalah Klasik Di Tempat Kita Tapi Seringkali Jarang Masjid Hadir Di Sana Fokus Kebanyakan Bagaimana Ibadahnya Bagaimana Kulung Kajian Bagus Tapi Perlu Ada Extended Function Di Ada Fungsi Yang Perluas Masjid Bagaimana Masjid Bagaimana Sebagian Infaq Itu Hanya Untuk Operasi Masjid Sajah Ya Baik Infaq Masjid Umum Sifat Maka Ada Sebuah Ayat Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 215 Allah Berfirman Yang Kurang Nabi Terimahnya Mereka Mertanya Kepada Nabi Muhammad Tentang Apa Yang Harus Mereka Infaq Maka Katakanlah Apa Yang Saja Kamu Infaq Tidak Diberuntukkan Untuk Kedua Orang Tua Kerabat Anak Yatib Orang Orang Miskin Dan Orang Dalam Perjalanan Dan Kebaikan Apa Saja Yang Kamu Kerjakan Maka Allah Maha Mengetahui Dari Ayat Ini Kita bisa Melihat Bahwa Kemudian Infaq Itu Ada Prioritasnya Juga Bisa Kita Sebut Kerabat Kerabat Itu Jamaah Kita Bisa Kita Sebut Sebagai Kerabat Kemudian Anak Yatim Yang Kehilangan Orang Tuh Sebagai Ulang Keluarga Dan Juga Orang Orang Miskin Yang Kemudian Mungkin Ada Di Sekitar Masjid Maka Kedepannya Kita Perlu Memikirkan Bagaimana Kemudian Masyarakat Sekitar Masjid Ini Juga Terpikirkan Dari Sisi Ekonomi Tidak Hanya Dari Sisi Spiritual Saja Misalnya Seringkali Kita Mendapati Bahwa Orang Agak Agak Gimana Ya Mau Mereka Sholat Untuk Duit Duit Nah Mereka Sholat Nah Itu Dia Hal Yang Kemudian Itu Perlu Kita Menuruskan Karena Memang Kita Mendapati Data Bahwa Menurut Sebuah Riset Dari Al-Fara Institut Panturi 19 Ada Sebuah Survei Yang Menyatakan Bahwa Hanya 40% Orang Indonesia Yang Kemudian Sudah Melaksanakan Sholat Lima Waktu Secara Rutin Dan 60% Sisanya Masih Ada Yang Bolong Masih Ada Yang Ya Sesekali Bolong Ada Yang Bahkan Ada Yang Ya Jamak Tapi Sayang Sekali Jika Kemudian Kita Biharkan Begitu Jadi Dan Ini Sudah Dipraktikan Oleh Banyak Masjid Di Masjid Di Mana Jogja Sudah Sudah Masjid Dengan Masjid Jogokaryanya Di Daerah Lain Juga Ada Begitu Ya Bahkan Ada Masjid Yang Kemudian Mandiri Mandiri Dalam Sisi Operasionalnya Tidak Lagi Mengandalkan Infak Infaknya Yang Tetap Menerima Infak Tapi Infaknya Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Masyarakat Seutuhnya Untuk Memandu Masyarakat Sedangkan Operasional Disandarkan Dari Unit Usahanya Masjid Nah Akhirnya Ya It's okay Ini bagus Kita Kita Di zaman yang Cepat berubah Seperti ini Yang kemudian Percutuhan uang Semakin cepat Apalagi di era digital Kita juga perlu Menangkap Bahwa Perlu Adanya Penguatan Extended Rules Dari Masjid Tadi Jadi Kita Perlu Melihat Pagi Masjid Itu Perlu Apa Namanya Menangkap Peluang Menangkap Hal-hal Yang Kemudian Sekarang Sedang Berkembang Untuk Kemajuan Masjid Itu Sendiri Mungkin Itu Saja Mas Sebagai Pak Masjid Saja Masjid Masjid Saja Saja Tidak Si Terima kasih.